Intro Dalam rangka menanamkan sikap religius dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, sekaligus mengenalkan rukun Islam yang kelima, kelompok kerja guru atau KKG Rumbay melaksanakan peragaan manasik haji tingkat Raudatul Adfal bertempat di Masjid Raya Anur, Pekanbaru pada Rabu 21 Agustus 2019. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Pekanbaru, Dr. Nasarudin MPD, dan juga dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Raudatul Adfal Kota Pekanbaru, Dr. Randa Hajah Yeni Anies MA, Ketua KKG Rumbay Yenti SPDI, dan Ketua Ikatan Guru Raudatul Adfal Kota Pekanbaru Dewi Elwisa SPSI. Peserta peragaan manasik haji ini diikuti oleh 15 Raudatul Adfal sekecamatan Rumbay dengan jumlah peserta sebanyak 550 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik ini peserta pelaksanaan peragaan manasik haji dari KKG Rumbay, yaitu utusan dari 15 R.A. yaitu Raudatul Adfal seke KG Rumbay. KKG Rumbay itu termasuk adalah R.A. dari Kota, Sepayung Kaki, dan Sair. Berupa 15 orang dengan peserta lebih kurang 550 orang. Dan tujuannya adalah kami di sini menanamkan rasa, kerinduan, dan keyakinan anak-anak untuk menjalankan rukun islam yang kelima, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Setelah dia dewasa nantinya, dia pasti akan rindu dan tertanam di hatinya, dia sudah melaksanakan apa pelajaran yang didapatnya di waktu sekolah usia dini, yaitu di R.A. ini. Dan harapan kami kepada anak-anak kami itu, yalah semoga dia menjadi muslim yang kafah dan anak yang soleh dan soleh. Saya dari Ketua Ikera Kota Kuan Baru, sangat mendukung acara ini dan sangat bangga dengan KKG Rumbay bisa melaksanakan peragaan acara manasik haji ini untuk anak-anak yang lanjutkan. Se-Kecamatan Rumbay, yaitu ada Rumbay Pesisir, Payus Kaki, Senapelan, dan 50 kota. Dan saya mempunyai harapan sekali selaku Ketua Ikera Kota Kuan Baru, menyampaikan pesan tadi dari Bapak Kasih Kementerian Agama Kota Kuan Baru, Kasih Petmat kita, yaitu Bapak Dr. Nasaruddin MPD, beliau menyarankan untuk ke depan dijadikanlah ini menjadi program Tahunan Ikera. Dan ini adalah memang program Tahunan Ikera, insya Allah tahun depan kita akan mengadakan peragaan manasik haji ini se-kota Pekan Baru. Bantuan atau perhatian dari Kementerian Agama Kanwil dan Kementerian Agama Kota Kuan Baru, agar lebih memperhatikan guru-guru kita, semoga ke depan guru-guru kita juga bisa menunaikan ibadah haji yang sesungguhnya. Terima kasih, itulah dari saya selaku Ketua Ikera Kota Pekan Baru, Dewi Elwisa S. Mesih. Assalamualaikum. Terima kasih, itulah dari saya.